Benar-benar hatinya selalu terpaut kepada Allah Tidak mengilahkan apapun siapapun selain Allah Sehingga hatinya tuh anteng kalau melakukan apapun karena Allah Dan apapun urusannya selalu terkait kepada Allah Jadi seperti janji dari Allah dalam Al-Quran Alak bidik rillah tatma in dulukulub Capkan hatimu hanya akan terperam dengan mengingat Allah Jadi orang yang hajin ini tenang Bisa mengontrol pikiran, mengontrol kata-kata, mengontrol sikapnya Semua terkendali sehingga di dalam menghadapi apapun Beliau itu selalu jernih Kenapa bisa begini? Karena hatinya senantiasa terpaut kepada Allah Orang-orang yang stres itu adalah biasanya kebanyakan mikir kurang sikir Harusnya tiap mikir jadi sikir Mikir apapun, mikir Covid Ingat Allah yang menciptakan Yang menguasai Covid Yang menentukan Ingat ekonomi sekarang Ingat Allah yang memiliki segala-galanya Yang membagi, menahan, mengambil Ingat sakit Ingat Allah yang menguasai dan menyembuhkan Ingat istri Ingat ini titipan Allah Ciptaan Allah yang membulak balik hati adalah Allah Ingat anak yang mendesain anak adalah Allah Yang menciptakan anak adalah Allah Yang mengurus anak setiap saat adalah Allah Yang membulak balik hati anak adalah Allah Pokoknya ingat apapun, melihat apapun, mendengar apapun Pasti kembali ke Allah Karena yakin semua yang dilihat, yang didengar Yang dirasakan pasti adalah terjadi dengan izin Allah Segalanya ciptaan Allah, segalanya milik Allah Segalanya ada dalam genggaman Allah Nah, mari kita evaluasi Kalau ingat Allah itu lampu nyala Kalau lupa ke Allah itu lampu padam Ingat mana? Banyak nyalanya, banyak padamnya Nah, kalau kita ingin orang Menjadi orang yang selamat Memiliki hajin Maka tidak bisa tidak Harus lebih banyak nyalanya Karena dengan hati yang bersikit Fadzguruni, adzgurku Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu Jadi ini harus dievaluasi Karena tidak setiap orang menyebut nama Allah Ingat ke Allah Tidak setiap orang sholat juga ingat ke Allah Tidak setiap orang berda'wah Menyampaikan seperti ini Hatinya yakin ke Allah Ada hanya yang baru sampai di teori saja Nah, penting sekali bagi kita adalah Benar-benar hati ini Lekatnya, lengketnya dengan Allah Cirinya adalah Tiap lihat apapun nyambung ke Allah Tiap mendengar apapun nyambung ke Allah Karena tidak ada yang bisa kita lihat Kita dengar tanpa izin Allah Dan tidak ada yang kita lihat Kita saksikan Kecuali semuanya ciptaan Allah Semuanya milik Allah Semuanya dalam Genggaman Allah Apapun juga Halo Ada orang enggak nih kita Cuma saya sendirian apa Ada, ada, ada Lagi dengerin semuanya nih Misalnya repi begini dunia Lanjut jangan cukup segitu Lanjut Jadi, kalau kita ingat Allah Allah mengingat kita dengan spesial Artinya hati dibuat tenang Pikiran dibuat jernih oleh Allah Berilaku dituntun Kalau zikir kita ikhlas Maka Allah akan melindungi kita Dari tim budaya setan Kalau kita zikirnya ikhlas Nanti Allah akan menambah ilmu Mempertemukan dengan siapa Nah, ini yang paling mahal Ya, kita Menunggu terhubung kembali dengan A.A.Gim ya Karena mungkin ada kendala di teknis Beliau Sudah terhubung lagi Afan Ustaz Silahkan Ya, maaf ya Terputus barusan Baik Sudah tersambung lagi Belum ini sekarang Sudah tersambung Silahkan Jadi, ini perlu kita evaluasi nih Karena tidak setiap orang yang beribadah Itu ingin dekat dengan Allah Tidak Bahkan tidak setiap orang berdakwah Juga ingin dekat dengan Allah Ada yang pengen dunia saja Nah, ini yang membuat kurang hajin Dua Layin Orang yang lain itu adalah Yang saya pelajari itu Dapat ilmunya Orang yang sangat Sopan Santun Menginginkan kebaikan Bagi orang lain Dari mana timbulnya? Kalau hajin datangnya dari taugid Kalau lajin datangnya dari rohman Jadi, orang-orang yang sangat penyayang hatinya itu Kecenderungannya menjadi sangat Sopan dalam sikap kepada orang lain Tidak ada emosional Tidak ada arogan Kata-katanya terjaga Karena memang hatinya penuh kasih sayang Kalau orang rohmatan lil'alamin Seperti Rasulullah SAW Itu senantiasa pancaran matanya Sikapnya Diamnya Berbuatnya itu Sayang-sayang ke orang Dan menginginkan kebaikan bagi orang Lihat yang tidak tahu Ingin supaya dia jadi tahu Lihat yang lupa Ingin dia jadi ingat Lihat yang tergelincir Ingin dia bisa bangkit kembali Pokoknya sifatnya itu Supportive Selalu ingin membantu orang Orang yang lain ini Juga dia kalau mengajar Tidak seperti menggurui Orang bisa berubah Tanpa dia merasa berjasa Jadi luar biasa lah Orang yang sopan Santun Lembut Kasih sayang Dan semua ini bukan Tanda kelemahan Orang yang lembut hatinya itu Tanda kekuatan Ya seperti dalam Surat Ali Imran 159 A'udhu billahi min syaitan dirajim Wabima rahmatim min Allah Lintalah Walau kun tafadhan talidul kalbilan Faddu min hawlik Hanya dengan rahmat Allah Wahai Muhammad Engkau bersikap lemah lembut Sekiranya engkau bersikap Kasah dan berhati keraslan Faddu min hawlik Bicaya orang Menjauh dari sekeliling Fafu'anhum Anah mereka Was tagfirlahum Dan mohonkan ampunan Untuk mereka Was syafirhum fil amd Dan bermusyawarah Dengan mereka dalam urusan itu Fa'idha azamta Fatawakal Faddu min hawlik Bila tekad Pasrah ke Allah Sesungguhnya Allah Mencintai orang yang Tawakal Jadi Kalau kita ingin Menjadi orang yang Diharamkan Tersentuh api neraka Kita harus memiliki Ya Kasih sayang yang melimpah Kelembutan hati Demikianlah yang dapat dipahami Dari seorang yang Lajin enak Nah yang ketiga Kori Orang yang dekat Dari mana datangnya Kedekatan ini Datangnya dari tawak Orang yang rendah hati Yang Tiap lihat orang Terus selalu lihat Kelebihannya Kebaikannya Jadi Tidak pernah merasa Lebih tinggi Dari orang lain Nah ingat dulu Ketika guru Mengajari A-A Katanya Kalau nanti Diuji Allah Jadi seorang Ustadz Kiai Jangan Pernah merasa Lebih dari Umat Maksimal Sama Tapi yang benar itu Harus lebih rendah Karena orang Bisa berbuat Salah Tidak tahu Itu salah Karena belum sampai Ilmunya Kita sudah tahu Dan bisa jadi Orang Tidak melakukan Tapi kita Tidak melakukan Padahal kita sudah tahu Waduh Jadi memang Rasulullah Sallallahu Walehi wasallam Itu kalau berjumpa Dengan orang Orang itu Orang itu Merasa sangat Sangat puas Kenapa Karena Rasulullah Kalau jumpa Dengan orang Siapapun Nanti dia pulang Itu pikirannya Sama Yaitu Saya Adalah orang Yang paling utama Di sisi Rasulullah Kenapa Karena Rasulullah Sallallahu Walehi wasallam Bila berjumpa Dengan siapapun Atensinya Itu Sempurna Beliau yang Mengucapkan Salam duluan Beliau Mengasongkan Tangan Beliau tidak Melepaskan Sebelum dilepaskan Kalau duduk Beliau menghadap Dengan orang Yang diajak Bicara Beliau Menyimak Dengan baik Perkataannya Beliau Ikut Prihatin Kalau beritanya Menyedihkan Beliau Ikut Bahagia Jika Beritanya Gembira Beliau Ikut Kagum Kalau ceritanya Mengesankan Dan Beliau Pun tersenyum Kalau Ceritanya Lucu Jadi Pertemuannya Beberapa Saat Tetapi Seperti Surya Kanta Pakai kaca Pembesar Bisa terbakar Hati oleh Api cinta Hati rindu Kepada Rasul Nah Kerendahan Hati Seseorang Yang membuat Orang Bisa akrab Saudara-saudaraku Sekalian Ini Zaman Covid Ini Adalah Zaman Pemusnah Kesombongan Karena Sekarang Yang Petantang Petenteng Itu sangat Nampak Kebodohannya Sekuat Apapun Segagah Apapun Sekaya Apapun Sepinter Apapun Secanggih Apapun Teknologi Sehebat Apapun Balat Tentara Takut Semua Tentara Tentara Kalau orang tawadu asli itu tidak letih hidupnya. Yang letih itu adalah orang yang ingin dianggap tawadu. Tawadunya pura-pura. Kan kalau orang sudah tawadunya pura-pura, dia merasa rendah hati. Karena ingin dipuji orang. Nah ini makanya, وَمَا تَوَادُوا عَلِلَّهِ رُفَعَهُ اللَّهِ Barang siapa yang tawadu lillahi ta'ala. Karena Allah, maka Allah mengangkat derajatnya. Tidak sedikit ada orang yang berpenampilan sederhana karena ingin dianggap tawadu. Ada yang naik kendaraan sederhana, tapi tujuannya bukan tawadu. Tujuannya ingin dipuji orang kesederhanaannya. Nyebut, ah saya emang orang bodoh. Tapi dalam nyebut begitu tuh sebetulnya dia lagi mengangkat diri tuh. Supaya diakui orang tawadu. Nah orang yang seperti ini tidak termasuk orang yang tawadu. asli. Karena orang yang tawadu asli tidak merasa tawadu. Dan dia tidak pusing dengan penilaian orang dirinya tawadu atau tidak. Lawannya tawadu adalah orang yang sombong, takabut, patarul haqwa gom tunas, mendustakan kebenaran, dan menanggap remeh orang lain. Makanya hadirin kalau kita salah, kita tidak usah ragu untuk minta maaf. Tidak usah malu. Kita juga jangan takut kelihatan bodoh. Karena memang kan bodoh asli. Kita kan bodoh asli. Hanya Allah memberikan sedikit ilmu. Kemudian kita terkecoh. Terus orang lain tidak menghargai saya. Oh wajar. Memang kita tidak pantas dihargai. Kita kan dihargai orang bukan karena sudah hebat. Kita dihargai orang itu hanya kena dua perkara. Satu, karena Allah ngasih casing kepada kita. Harta, gelar, pangkat, jabatan, ilmu, atau ases. Terus ini kayak AAG ini kan ini casing ini dari Allah. Kalau Allah tidak ngasih ilmu, tidak bisa apa-apa. Kalau Allah tidak ngasih hidayah, tidak bisa apa-apa. Kalau ingatan ini diambil oleh Allah tidak ada apa-apa. Jadi misalnya bicara seperti ini, pasti ini karunia Allah. Kata orang disebut kiai, ini juga casing dari Allah. Dan yang kedua, kenapa kita dihargai? Karena Allah SWT masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Benar? Jadi kalau ada di antara kita yang dihargai, pasti hanya karena dua itu. Satu, karena Allah ngasih casing. Dan yang kedua, Allah tutupi kebusukan diri. Nah, bagi orang-orang yang menyadari ini, kalau dihina orang, tidak ada sakit hati karena penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Makanya orang-orang yang korib itu tidak ribet gitu ya. Tidak pusing dengan pujian, penghargaan. Sibuknya adalah merundung, berbuat baik. Kalau ada orang yang bikin salah, dimaafkan. Sebagaimana dirinya mengharapkan ampunan Allah. Bahkan memaafkan orangnya juga sebelum orang itu minta maaf. Ya, kenapa harus nyusah-nyusahin orang? Nah, kita juga ingin dimaafkan. Dan yang terakhir adalah sahlin. Orang yang sahlin itu mudah, tidak ribet, tidak mempersulit, tidak mendalamatisir, tidak dipertegang, diperumin, tidak berbelit-belit. Simple, proporsional. Enak, gitulah. Rasulullah itu adalah orang yang sahlin. Kalau ada dua urusan mudah dan susah, pasti Rasulullah cari yang mudah. Dan dalam segala urusan itu, mudahnya itu bukan mudah dimudah-mudahin. Karena bodoh, bukan dimudah-mudahin. Karena males, tetapi karena memang dipertimbangkan. Naik motor, ban meletus. Ya sudah, tidak apa-apa. Pak, ban ini meletus ya sudah waktunya. Semuanya ada ajalnya. Tapi gimana nih, Pak? Masih jauh ini kita ngedorong motor. Allah menginginkan kita olah barang. Enak saja. Sampai di sana ini kok punya kita meletus, punya orang? Enggak. Karena Allah menitipkan keceki tukang tambal-bar di dompet kita. Berapa nih, Pak, harga tambal-bar ini? Ini 30. Bayar 50. Nah ini kembaliannya, Pak, bisa hasilkan. Kenapa dilebihkan? Nah, nambah sendiri gak bisa. Benar? Susah. Hanya nambah 20 ribu. Ya Allah, doa. Dimudahkan. Dimudahkan semua urusan. Ada beli durian, duriannya ternyata busuk. Aduh, durian busuk. Kenapa nih? Ya sudah, tidak apa-apa. Kita malah bersyukur bisa beli durian busuk. Meringatkan beban tukang dagang dengan kita beli. Orang lain tidak jadi beli durian ini. Kita gak makan juga gak apa-apa. Nah, sederhana hidupnya. Lebih simpel. Karena tiap waktunya itu bermilai untuk kebaikan. Tidak ribet ya. Tentu saja masalah itu skalanya berbeda-beda. Tapi begitu. Kalau ada orang minta maaf, oh dimaafkan, dimaafkan. Enggak ribet sama sekali. Maaf ya, saya sudah melakukan kesalahan. Apa-apa. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan kita diampunnya Allah. Selesai. Tidak. Tapi saudara harus ingat ya. Nyakitin, oh itu ribet. Tidak, tidak. Ingat saja. Kalau orang minta maaf, Allah tahu dosa-dosa kita yang banyak lebih daripada keburukan orang kepada kita. Dan kita lebih mengharapkan ampunan Allah. Memaafkan orang, berarti kita membuka gerbang ampunan Allah untuk kita. Maka maafkanlah saudara-saudara kita ya. Tanpa ribet, tanpa rumit, tanpa berkele-kele. Ah, Masya Allah. Hadirin sekalian, Saya sambil bicara begini itu sambil mikir, Saya sudah begini belum. Ternyata saya baru ingin. Sengaja cerita ini mudah-mudahan mengeluarkan semangat diri untuk memiliki pribadi hayin, layin, korin, sahal. Dan juga mengajak teman-teman semua bagi yang tidak ingin tersentuh api neraka. Adis ini suahi, ya. Bisa menjadi salah satu target perubahan akhlak kita. Menjadi orang yang hayin, tenang, teduh, lahir batinnya terkendali dengan sangat baik. Karena hatinya betul-betul selalu kembali ke Allah dalam segala urusan. Kemudian lain, orang yang sopan, lemah-lembut, mulia akhlaknya karena penuh kasih sayang. Orang yang korib, rendah hati, sehingga hangat, tidak meremehkan siapapun, tidak meredahkan siapapun. Karena tahu bahwa Allah yang menciptakan hamba-hambanya dan tahu kebidukan hambanya di sisi Allah. Dan orang yang sahal, orang yang memudahkan urusan tujasiru, walatu'asiru, bashiru, walatu'asiru. Mudahkan urusan, jangan dipersulit, dan kebirakan, suasana, jangan dibuat tegang dan cekam. Itulah kurang lebih ilmu yang baca, peroleh, dan disampaikan saat ini. Maaf, silakan. Terima kasih. Jazakumullah Heran. Masya Allah, luar biasa Bapak-Ibu. Permirsa tablik akbar online pagi hari ini yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Irushat Surabaya. Demikian tadi kita simak bersama, kita saksikan bersama, cara untuk menjadi orang-orang yang pemaaf, sehingga dirindukan surga dan ditakuti oleh neraka. Dengan memaafkan orang, maka sama dengan membuka gerbang ampunan dari Allah SWT kepada kita. Pukul 10, kita akan memasuki sesi tanya-jawab, dan bersama Ustadz Dr. Fahmi Salim, juga Jim. Bapak-Ibu yang ingin bertanya, nanti bisa langsung di Zoom ya, di aplikasi Zoom, bisa langsung mengangkat tangan Anda, atau klik fitur rise hand, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh admin kajian pagi hari ini. Dan untuk yang bertanya pertama, saya mau menyapa Bapak Abdurrahman Barajah ya. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdurrahman, di mana posisi? Saya posisi di Masjid Al-Irshad, Surabaya. Masjid Al-Irshad, Surabaya. Terima kasih.